assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi guys sama mimin awi kali ini mimin akan mereview chapter 33 dari manual divine immortal doctor berkat bantuan seorang pria bertopeng yayo berhasil selamat dari serangan buruh diri yang dilakukan oleh master dari keluargalan namun entah mengapa saat pria bertopeng tersebut pergi yayo merasa kalau dia sedikit akrab dengan pria bertopeng yang baru saja menyelamatkannya zili sendiri berpikir kalau tidak ada orang dengan kekuatan seperti itu di kekaisaran bayan tebakan mimin ya pria bertopeng barusan sih seharusnya pangeran kesembilan guys kelihatan banget penampilannya sementara itu anak buah yayo tergeletak tak berdaya sembari memeluk bis penjaga dia sedikit memelah dan memohon agar ada orang yang bersedia membantunya yayo masih saja tak bisa berhenti untuk penasaran kenapa pria bertopeng barusan menyelamatkannya zili pun berasumsi kalau pria bertopeng tersebut seharusnya bukanlah berasal dari kekaisaran bayan saat sedang asik berbincang tiba-tiba zili merasa kalau ada orang yang mendekat ke tempat mereka berada orang tersebut ternyata rombongan putra mahkota dan mereka meminta agar feng yo menyerahkan buah roh api karena setelah mewariskan kultifasinya zili akan menjadi lemah untuk waktu yang lama zili berpikir kalau yayo akan kesulitan untuk melawan mereka semua selamat menikmati 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 selamat menikmati